Oke, kita akhir ini dihadapi dengan gengguan ginjal misterius para anak ya Nah, apa saja dijalannya Yang pertama, yang namanya ginjal karena berkaitan dengan pembuangan urin Maka yang khas adalah kencingnya sedikit atau justru tidak kencing sama sekali ya Lalu anak bisa juga demam Kemudian disertai juga dengan diari dan muntah lalu batuk dan pilung Ya, jadi karena ginjal ini bersifat kalau dia sudah terinfeksi Dia dapat menimbulkan gejala sistemik tadi Nah, berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR.01.05 Garis mereng 3, garis mereng 3461, garis mereng 2022 Tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak Jadi, kindari atau tidak konsumsi obat sirup dulu sampai info lebih lanjut Kecuali ada beberapa nama obat sirup yang sudah dinyatakan aman setelah melalui investigasi dan penelitian oleh tim Kementerian Kesehatan Jadi, pergunakan terlebih dahulu obat racikan dan konsultasikan ke layanan kesehatan terdekat Anda Baik misalnya pakai BPJS di dokter keluarga ataupun di puskesmas Ataupun jika memang pengobatan tersebut masih kurang efektif Bisa langsung konsul ke dokter anak Sekian, terima kasih Semoga anak kita sehat selalu Karena anak bukan dewasa yang dikecilkan Atau anak bukan miniatur orang dewasa Anak memiliki kekhasan tertentu Dan oleh karena itu Jangan sekali-sekali mencoba-coba Menghitung sendiri dosis obat untuk anak Anda Tanpa anjuran atau arahan dari resep dokter Untuk pengobatan racikan Jangan lupa Gungkusnya itu dijaga kebersihannya Disimpan di tempat yang kering Dan sampai terkontaminasi oleh lembab Karena nanti nilai efektif obatnya akan berkurang Dan sampai terkontaminasi oleh lembab